Yo, if I have to define hip-hop according to what MTV said, VH1 said, or commercial music channel said, it's just not gonna work, because they see hip-hop culture as a way to make money, padahal dari pengalaman gue being in the industry, surviving in the game, ada banyak hal-hal yang jauh lebih esensial daripada itu semua, dan itu sebabnya gue bikin Sai Koji. Sai Koji dimulai dari tahun 2000, waktu itu gue eseng-eseng doang coba nge-rap, ikut di satu acara yang diadain sama komunitas hip-hop lokal, dan ternyata gue bisa masuk semi-final, itu satu titik yang bikin gue, oke, I wanna start doing this. Berlanjut dari itu, gue nyadar kalau gue bisa ternyata nge-rap, dan dari situ gue pengen belajar jauh lebih dalam lagi gimana caranya nge-rap lebih baik, apa caranya untuk bisa bikin musik, gimana caranya pake teknologi yang ada komputer, dan mulai nge-produce diri sendiri. Sedikit demi sedikit ada teknik-teknik lebih baik untuk nge-rap, teknik-teknik lebih baik untuk bikin musik, dan akhirnya kekumpulah satu album indie yang kebetulan laku dan beredar luas di kampus gue. Dan album itu gak cuma sampai di kampus, tapi ternyata masuk sampai ke radio-radio lokal. Dari mulai situ, nama Saikoji mulai dikenal secara sedikit demi sedikit sama masyarakat, sama komunitas hip-hop lokal, sama anak-anak muda lah di sekitar Jakarta. Dan dari situ juga beranjak ke level yang lebih tinggi, Saikoji mulai dapat tawaran job manggung, masih kecil-kecilan, tapi cukup berharga untuk belajar, belajar entertain orang, ngumpulin jam terbang, dan dapat banyak pengalaman berharga. Yang bikin kita bisa bertahan, yang bikin orang lihat kita berbeda dari grup-grup yang lain adalah kita berusaha sebaik mungkin untuk tampil, perform dengan hip-hop, sehip-hop-hip-hopnya dengan kualitas tinggi, hips-hop-hip-hop-hip-hop, sehingga itu bukan semua hija, berhu-hati-blik-blik, dan hip-hop rantsi kita beri, But it's about the message, the positive message into changing yourself into something better. The positive message to struggle and also to make people aware of hip-hop, to grow their hip-hop awareness. What is it actually that we want people to understand about hip-hop? Nah, kalau ada yang pengen tau, if you guys want to understand what is hip-hop from our point of view, then you should watch us perform live. This is Sae Koji. I'm signing out. Don't forget to watch us. Jangan lupa lihat kita perform. One love. Peace out. Jangan lupa lihat kita. Jangan lupa lihat kita. Jangan lupa lihat kita. Jangan lupa lihat kita. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton